Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan magnitudo krisis pada tahun depan lebih besar dari krisis 98. Meski terjadi goncangan ketahanan Indonesia sejauh ini relatif terjaga baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam penjelasan usai rapat kabinet, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menegaskan pada saat ini sudah ada 28 negara yang meminta bantuan IMF. 14 diantaranya sudah masuk ke IMF dan 14 lainnya masih dalam proses. Meski ada goncangan indikator eksternal Indonesia menurut Air Langga relatif kuat. Ini tercermin dari volatility index Indonesia yang berada di level 30,49 atau masih dalam kisaran 30. Demikian pula index exchange market pressure masih berada di level 1,06 atau di bawah 1,78. dan kredit default swap yang relatif lebih rendah dari sesama negara berkembang besar seperti Brazil, Afrika Selatan, dan Turki. Sementara itu secara internal fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini masih bagus dan mencatat pertumbuhan tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah Arab Saudi. Meski demikian Air Langga menyatakan Indonesia tetap waspada terhadap arus modal keluar dan berhati-hati mengambil kebijakan dalam respon perubahan yang terjadi. Nah ini tentu perlu diikuti dengan kebijakan yang betul-betul diprioritaskan kepada sektor-sektor baik itu energi, pangan. Dan di situ Bapak Presiden juga mendorong bahwa kredit usaha rakyat itu dilanjutkan ke depan dengan bunga yang 6 persen. Namun untuk sektor pertanian bunganya diminta dipertahankan di 3 persen. Dan Bapak Presiden juga meminta agar khusus untuk kredit usaha rakyat diberi relaksasi daripada giro wajib minimum di perbankan GBM. Di mana GBM-nya kalau bisa direlaksasi itu bisa juga untuk mendorong penaikan daripada kredit.